Yang di... Riset yang dilaksanakan oleh IPSI Pada tahun 2014 Dari, kalau gak salah tuh 6 negara ya 6 negara yang mengikuti Yang bersama-sama peneliti tentang ini Tujuannya apa? Sebetulnya, kalau dibandingin sama papernya ID Jauh lah ya Bukan seperti itu Tujuannya sebenarnya ini mencari celah Dimana kita harus melakukan riset lanjutan Tapi yang bisa dilakukan cross country Nah, ini kebetulan dari Indonesia berdua Ada Santi datang kesini Ini dibelakang Mungkin sekalian kenalan juga nanti Santi sama komunitas ini Kami berdua Bukan dari Ekonomi Jadi kami berdua tuh Latar belakang itu teknik lingkungan Nah, jadi mungkin lebih mendekatinya itu dari sana Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi Ini ya Artinya Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa Yang ikut di dalam kegiatan ini ada 6 negara Saya takut salah ini harus dibaca Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, Filipina dan juga Malaysia Dan sebetulnya kenapa kita berusaha mengerti ini Memang pada akhir tahun 2014 itu Ipsy bergerak ke arah sini gitu Untuk melihat juga apakah kebijakan-kebijakan di negara-negara di Asia Tenggara itu sudah mulai mendukung ke arah PES gitu Karena pembiayaan dari dunia internasional tadi yang seperti sudah dipresentasikan tadi Sepertinya belum banyak ditangkap gitu oleh negara-negara di Asia Tenggara Nah, kalau kita bicara PES Sebetulnya Yang literatur-literatur utama yang paling banyak digunakan itu Banyaknya itu menggunakan bunda 2005 Nah, di situ sebetulnya dia mendefinisikan PES itu harus suka rela Jadi voluntarily Pertama itu itu voluntary Terus juga harus well-defined Well-defined bagi servicenya ataupun juga land use-nya Dan harus benar-benar dibeli Dibeli dari minimal satu orang oleh minimal orang yang lain Dan juga servicenya itu harus bisa dijelaskan Gimana nih hubungan antara servicenya dengan penggunaan land use-nya dan lain sebagainya Nah, ini tujuannya adalah untuk memperbaiki pengertian kita tentang PES Tapi di sini juga digunakan juga di Ipsy itu adalah PES slide Jadi karena kami sendiri nggak yakin bahwa PES yang sebenar-benar seperti yang disebutkan oleh Munder itu ada Jadi masuk di dalam definisinya adalah kegiatan-kegiatan atau skema-skema yang disebut sebagai PES slide juga Untuk formulasi kebijakan di negara kita Lalu juga kami juga berusaha mengidentifikasi populasinya Dengan waktu yang tersedia Saat itu sebetulnya kita cuma dikasih 6 bulan ya Buat pekerjaan ini Jadi memang cukup besar gitu Mungkin gapnya dengan yang sebenarnya gitu ya Tapi kami berusaha mencari populasinya itu seberapa banyak Dan yang terakhir sebetulnya yang paling penting yang diharapkan oleh Ipsy saat itu adalah Rekomendasi untuk riset lanjutannya seperti apa Sebetulnya itu yang paling penting Dan metodenya awalnya itu waktu itu memang hanya web searching Jadi dari berbagai literatur yang ada kami berusaha kumpulkan Dan kemudian karena juga terkait juga regulasi yang ada di masing-masing negara Tentu saja juga produk regulasinya juga harus dilian Karena itu ada patent analisis juga untuk PES related regulation Lalu untuk beberapa cases yang dianggap menarik dan juga berbeda Saat itu juga ada surveinya Nah untuk Indonesia yang langsung melakukan interview dan survei ini Santi langsung ke tempat-tempatnya gitu Untuk berbicara langsung dengan aktornya Aktor-aktor di dalam PES itu Lalu yang penting juga dilakukan juga Pembuatan database untuk ke enam negara Lalu di belakang tadi kita bisa lihat sama-sama hasilnya Hanya deskriptif statistik Tapi mudah-mudahan kita bisa melihat apa yang penting Dan bisa kita lakukan bersama agar PES ini bisa kita gunakan juga di Indonesia Nah ini adalah petanya Di sini teman-teman bisa lihat Setiap negara itu punya fokus yang berbeda Kalau kita lihat dari sini Di sini kita Tipologinya itu ada empat yang digunakan Yaitu watershed protection Lalu landscape atau seascape Untuk kita kan negaranya cukup banyak ya Garis pantainya Lalu juga biodiversity dan carbon sequestration Jadi ada empat itu di atas Di sini bisa kita lihat Kalau Thailand itu lebih kepada watershed dan biodiversity Lalu Philippines lebih kepada watershed protection Malaysia dan Kamboja juga sama Biodiversity Nah Indonesia sebetulnya cukup beragam Kalau kita lihat gitu Mungkin juga karena cukup banyak juga Para ahli yang memang datang ke sini Dan terus membuat skema PES yang berbeda-beda Jadi ada untuk watershed Ada untuk landscape Ada untuk carbon sequestration Yang tidak banyak juga Kalau untuk carbon dilakukan di negara-negara lain Ini tipenya Kita bisa lihat sama-sama Kalau yang sebelah sana Bisa kita lihat sebagian besar itu terrestrial ya Padahal kita tuh cukup banyak kan ya Untuk seluruh negara Kita ada enam negara itu Apa garis pantainya Kalau kita lihat Indonesia lumayan Karena banyak yang dilakukan di pulau-pulau kecil Lalu Yang gak ada sama sekali itu Laos sama Kamboja Itu jelas lah ya Memang mereka agak di tengahan Tapi yang memang agak mengerankan itu Filipin Dengan panjang garis pantai Yang lumayan juga mereka sedikit Yang ada di Merin area Atau di laut atau pesisirnya Mereka Dan terus juga Fokusnya juga berbeda-beda disini Bisa kita lihat Kalau Filipin Misalnya untuk Indonesia Indonesia cukup lengkap Kita punya empat-empatnya Tapi kalau untuk Filipin Dia gak punya yang carbon Nah yang carbon ini Banyak di Kamboja, Indonesia Malaysia dan Thailand Laos sama sekali belum ada Tapi Laos memang Studi kasusnya hanya sedikit Karena mereka sendiri pun Memang sedang bikin Jadi memang belum Belum banyak yang operasional Kalau kita lihat Model financing Yang paling banyak itu di Dilihat Yang merah Bisa lihat kan sebelah sana Sebagian besar memang oleh pemerintah Jadi Kelihatan sekali Dukungan pemerintah itu cukup banyak Untuk di Kerenang negara ini Kalau kita lihat Pemerintah lokal Ya Pemerintah lokal Padahal kan sebetulnya Kalau untuk carbon itu Justru kita harusnya kan Tapping ke luar ya Keluar dari negara kita Nah untuk yang Watershare ini menarik Government-nya itu sedikit Tapi lebih banyak yang Private Finance Itu karena apa? Karena Lokal people juga Kayaknya udah mulai menghargai Gitu Apa namanya Keberlanjutan sumber daya air mereka Untuk carbon Ada bisa kelihatan yang biru Yaitu NGO Finance Ini memang rata-rata Dan internasional Yang sebelah sana Itu rata-rata dari dunia internasional Nah Kalau lihat dari Di Indonesia Kita lihat di Indonesia Yang sebelah sini Itu bisa kita lihat Bahwa Government itu Sedikit Tapi lebih banyak NGO Dan Private Nah Ini Kita gak bisa bilang Bahwa sebenarnya itu seperti ini Tapi hanya dari Populasi Ya gokong namanya Sample yang kita kumpulkan Berapa ya San Tentangnya 91 ya Dari seluruh Indonesia Itu ya Iya Kalau gak salah Itu hanya dari 91 aja Kami yakin ada Lebih banyak lagi Tapi memang belum Berhasil Semuanya APBN ya Kenapa? Di koleksi APBN Enggak pak Untuk Indonesia Iya seluruh Indonesia Enggak Enggak Maksud saya yang dari Kabupaten itu APBN Enggak juga Ada yang di pemerintah daerah juga Kenapa? Gak ada yang nasional Yang dari Harusnya memang Apa? Enggak pusat Enggak punya program Jadi gambar ini Satu itu Dirindani Untuk air Air itu Karena sebenarnya Kak Semer yang bayar Tapi BDAM juga ada Yang bayar Pemerintah Bagaimana 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 Raja Ampat itu ya Raja Ampat yang satu dia Kalau itu pemerintah pusat ya Raja Ampat Itu yang untuk kasus Indonesia penarik juga sih Ini untuk sampai datang nih Jadi bisa langsung di hasil yang dari Indonesia Lalu kalau kita lihat sellers Di sini kita bisa lihat Kalau yang hijau itu Kita bisa lihat ternyata Sebagian besar memang local community Yang menjadi penjualnya Jadi mereka aktor penting Di daerah masing-masing Untuk segala jenis Apa namanya Untuk segala jenis service yang dihasilkan Tapi kalau biodiversiti Memang dia agak sedikit Yang lebih tinggi sedikit aja Itu government memang Untuk yang biodiversiti Cuman sisanya itu memang Masyarakat local Lalu kalau kita lihat di sini Ini khusus untuk Indonesia Itu yang merah Kita bisa lihat Itu community yang paling besar Lebih dari sekitar 80% Lalu ada dukungan pemerintah 14% Ada yang private Atau company itu 6% Kalau Indonesia seperti itu Nggak badannya Nah yang Laos ini menarik juga Karena pemerintahnya Nggak ikut campur Sama sekali di situ Jadi lebih banyak NGO Dan private company Tapi ini kondisi 2014 Katanya sekarang Udah lebih maju Ini juga cuman sedikit Studi kasusnya Untuk buyers Ini secara Umum Kita lihat memang Meragamnya cukup tinggi Kalau untuk buyers Ini nggak bisa Nggak bisa kita simpulkan Secara Pasti mana-mana yang paling berperan Tapi memang Kalau kita lihat Yang hijau Muda Untuk Seascape dan Landscape beauty itu Memang visitor yang paling tinggi Meskipun nanti kita lihat Di belakang Sebetulnya Yang beneficiarisnya itu siapa Kan yang buyer visitor Tapi ternyata Yang Mendapatkan hasil itu Bukan hanya mereka Pada akhirnya Kita bisa lihat Seperti itu Nah Untuk Laos ini Kita lihat juga Buyernya Itu Semuanya Itu adalah NGO Dan ini NGO internasional Untuk Kalau untuk Indonesia Kita lihat juga Cukup baik Ya Indinya Apa Variasinya Jadi kalau saya lihat Mungkin Di Asia Tenggara ini Bisa dibilang Kita cukup Maju Untuk hal ini Jadi ada harapan Ya Nah Ini tadi kan Saya cerita yang Beneficiaris Tadi sedikit ya Dari sini Terlihat bahwa Beneficiarisnya itu Ternyata bukan Pembeli Bukan yang bayar Tapi Beneficiarisnya itu Rata-rata Di setiap negara Ini adalah Local community Termasuk juga Di Indonesia Memang di Indonesia Ada beneficial Beneficiaris yang Adalah Buyersnya langsung Tapi Selain itu Penerima manfaat lainnya Sebagian besar Adalah Local community Nah itu menarik Yang tourism sector Itu kan Ada di Malaysia Sama Indonesia Dan Kamboja Yang warnanya beige Sama coklat Itu kan sepertinya Yang mendapatkan Yang harusnya bayar Itu kan sebetulnya Orang yang datang kan Seperti kerajaan Kita yang diving Yang bayar Segala macam Tapi Ternyata yang menjadi Beneficiarisnya itu Bukan cuma yang datang Tapi juga Penggiat-penggiat di sektor Turism Termasuk juga Pemerintah lokalnya Nah ini yang menarik Intermediary Di sini Kalau intermediary Ini yang Sebetulnya Kalau di Indonesia Ini Dia lumayan penting Tapi lebih penting lagi Sebetulnya Di Negara-negara Yang human capital Nya rendah Belum cukup tinggi Dan juga Financial Kapasinin Nya juga kecil Jadi kalau Menurut teman-teman Yang Apa namanya Meneliti Di laut Itu Memang Sangat penting Peran intermediary Ini Kalau untuk di Indonesia Mungkin Ya penting juga Tapi mungkin Tidak sepenting Di tempat mereka Dan terus Juga Kalau kita bisa Lihat di sini Intermediary Yang paling Yang di Indonesia Itu Biasanya bentuknya Itu multi Stakeholder forum Misalkan Untuk satu watershed Itu bisa Di dalam satu forum Itu macam-macam Isinya Ada NGO Ada pemerintah Daerahnya Ada masyarakat Lokal Dan lain-lain Sebagainya Dan ternyata Pembelajaran dari Indonesia Itu sekarang Dipakai oleh teman-teman Di Filipina Karena mereka Merasa bahwa Sekarang intermediary Lebih banyak Pemerintah Sama pemerintah lokal Dan itu Tidak terbuka Atau Yang dipegang oleh NGO Saja Itu tidak terbuka Sekarang teman-teman Di Filipina Ini justru bergerak Ke arah Mencontoh Seperti intermediary Yang ada di Indonesia Apa sih Hambatan-hambatan terbesar Kalau untuk Masalah di Indonesia Sebetulnya Tidak Sepertinya Sampai saat ini Tidak ada Kepastian Untuk Apa Perjanjian Jangka panjang Antara Pembeli Dengan Penjual Nah jadi Yang terpekan itu Sebetulnya adalah Penjualnya Karena pembelikan Mereka bisa Bisa beli Di tempat lain Sementara Kalau penjualnya Mungkin hidupnya Dari situ Dana yang dihasilkan Untuk kehidupan Sehari-hari Meskipun Di beberapa daerah Mereka itu Seperti sambilan juga Lalu juga Untuk kasus Yang Watershed juga Itu ada Distrust juga Kepada Pemerintah daerah Jadi Mereka lebih mau Bergerak di dalam Multi stakeholder forum itu Mungkin nanti Santi koreksi ya Kalau saya Ada yang salah Nah kalau di Thailand Sebetulnya mereka Ada yang cukup Baik Sudah cukup baik Gitu Tapi Gerakan untuk Mereplikasinya Tidak ada Gitu Nah saya Tidak tahu Dengan kondisi Pemerintahan saat ini Apakah Akan menjadi Lebih baik Atau enggak Gitu Tapi Kemarin sih Teman-teman dari Thailand Justru lebih Mengkhawatirkan Dengan kondisi Pemerintah saat ini Sepertinya Concernnya Sudah enggak Di situ Katanya gitu Lalu untuk Yang Lalu ini Sepertinya mereka Belum punya Mekanisme Untuk menyalurkan Dana yang sudah Sampai ke mereka Untuk disampaikan Ke seller Gitu Jadi sellernya Sendiri Di khawatirkan Di khawatirkan Tidak mendapatkan Kontribusi Apapun Dari Hasil Penjualan Servisnya Mereka Kalau di Kamboja Itu masalahnya Orang-orang Yang enggak Bayar itu Sangat banyak Jadi Bayarnya Siapa Beneficiari Siapa Dan mereka Mengkhawatirkan Memang Ini nantinya Menjadi Freerider Problem Gitu Jadi memang Tidak Tidak Perfect Gitu Pasar Pasar Servis Ini Nah ini Work of Payment Ada Macem-macem Tapi Kalau Teman-teman Lihat Ini Sebagian besar Orange Berarti Cash Ngasihnya Hanya Sedikit Yang Inkay Indonesia Ini Hebat Ternyata Inkay Itu Cukup Banyak Dan Ini Oleh Satu LSM Internasional Namanya Psychology Yang Indikasi Macem-macem Ya Salah Rumah Sakit Gitu Jadi Psykologi Itu Dia Buat Itu Di mana Di mana Di mana Jadi Dia lebih fokus Ke Keluar-keluar kecil Lebih ke Biodiversity Jadi Mereka Masih Apresiasi Terhadap Loka-loka Community Yang Menjaga Mutanya Jadi Awalnya Itu Sebenarnya Di Gata Pintanya Jona Juga Jadi Pernah Ada Fiji Kalau Masalah Ada Mau Jual Tunannya Karena Dia Terus Buat Diri Sekolah Kalau Tidak Bantuan Kelidikan Akan Diri 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 Karena Tempun Jawab Lokal Untuk Diri Buru Segurus Diri Pemirta Waktu Itu Karena Kasus Itu Sedang Ada Konser Pasional Isi Itu Gitu Nama Nama Inish Nanya Terus Mereka Buat Transaksi Maksudnya Transaksi Dalam Kesepakatan Bahwa Sampai Biasiswa Ada Kesehatan Ada Tempat Perkemuan Tempat Perkemuan Alat Tapi Mereka Akan Punya Perjanjian Misalnya Akan Dijaga Untuk Tidak Apun Misalnya Atau Wilayah Tangkap Ada Perjanjian Teturi Seperti Itu Tapi Basenya Bener-bener Kepercayaan Jadi Memang Kalau Yang Kita Lihat Sampai 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 Ini Tuh Kayak Gak Ada Kontrak Yang Bener-bener Mengikat Dan Approach Mereka Soalnya Bukan Loposa Mereka Yang Menutukan Mana Mereka Mereka Apresiasi Yang Bentuknya Proposal Mungkin Yang 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 Langsung Masih Proposal Sekian Hektare Mau Di Itu Ada Juga Bukan Cidana Cidana Di sini Di Jawa Ya Cidana 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 Persis Seperti Bagi 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 Pagi Proposal Cidana 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 Pergekatan Perkomunikasi Dan Itu yang kuat Justru Multistakeholder Forum Kalau Di situ Cidana 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 yang disediakan selama misalnya tegakannya ada sekian tentu mereka tiap tahun dekat bibirnya kalau misalnya di Rinjani masih yang promosal yang dekat bibit setahun aja dekat bibirnya jadi inka yang bukan uang khusus kalau yang tidak nongku, uang cash dapat mereka selama servicenya tegakannya masih 200 uang pernyataan nah kalau yang ini yang permasalahan ternyata mode of payment yang seperti itu untuk beberapa negara itu menjadi masalah juga seperti misalnya di Filipina itu karena lebih banyak yang bergerak itu pemerintah lokal itu pada akhirnya fun channelingnya itu tidak sampai ke sellernya dan sellernya itu sudah sampai ke tahap yang tidak percaya lagi gimana caranya mereka sebetulnya bisa dihargai juga service yang mereka hasilkan nah kalau Malaysia ini menarik juga karena mungkin saya juga gak tahu ya sebenarnya agak sedih juga karena di kita itu kan orang-orang ekonomi lingkungan cukup banyak tapi ternyata kalau di Malaysia itu mereka malah bergerak ke arah sini ke arah mau tahu hubungan antara service provision dengan jumlah uang yang diterimanya jadi sudah sampai ke valuation bisa apa nah ini bagaimana nih gitu kan ini mungkin tantangan juga untuk para ahli ekonomi lingkungan di Indonesia ilmu kita harusnya lebih digunakan gitu ya untuk hal-hal seperti ini Malaysia itu sudah sampai muncul sampai pertanyaan kita sudah tidak membutuhkan lagi tidak lagi membicarakan besaran uang gitu kan karena besaran uang mungkin pemerintah mereka gak masalah tapi yang sekarang mereka mau hubungkan itu adalah biofisiknya jadi lebih ke model biofisiknya sekarang apakah benar kalau kita nanam 200 tegakan di sana menghasilkan sekian kilometer kubik gitu ya per detik gitu nah mereka sudah mau bergerak ke arah sana gitu kita mungkin harus ada kolaborasi sama ahli sumber dari air gitu ya nah juga ada masalah juga ternyata cash ke cellernya itu sangat rendah mungkin nanti Santi sudah cerita di Cidano seperti apa tapi mungkin teman-teman berpikir berapa sih sebetulnya gitu yang didapatkan oleh seller itu dan ternyata angkanya juga gak terlalu itu 1,2 ya 1,2 per hektare 1,2 per hektare per tahun itu meningkat sih sekarang tapi ya 5,7 juta per hektare yang berkelanjutan itu seperti itu gitu di beberapa tempat kan cuma one shot ya gitu kan itu untuk model payment nah sekarang kemarin kita sempat juga lihat apa-apa sih sebetulnya yang sudah tertera di dalam peraturan kita ternyata ini sama di enam negara itu hampir sama semuanya kayak gini kita punya gap yang sangat besar gitu untuk masalah peraturan yang ada sekarang kita cuma punya supportive policy saja padahal ini adalah apa kebutuhan kita tuh kayak gini ini kebutuhan tapi saya quote dari UNEP ya UNEP bilang bahwa untuk PES bisa berjalan kita butuh tujuh ini saat ini kita cuma punya sapu gitu nah punya sapunya tuh yang supportive policy ya hanya itu doang yang harusnya warnanya merah ya jangan hijau ya yang lain yang hijaunya itu kita ya kita gak punya gitu nah yang punya supportive policy juga gak semua cuma Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Malaysia itu sebagian besar namanya juga bukan PES kayak kita juga kita gak punya belum punya sampai saat ini namanya PES PP untuk PES kita gak punya tapi kalau undang-undang untuk environmental protection ada 32 2009 itu kita punya nah yang lain juga sama jadi adanya itu untuk forestry watershed sama wildlife protection jadi bener bukan-bukan yang membuat PES yang menariknya di Thailand sama Lao ini PES itu diimplementasikan untuk biodiversity tapi tidak ada aturannya sama sekali menurut peneliti mereka sampai dengan saat ini itu yang apa dari sisi regulasi nah sekarang kita berusaha meredit definisikan PES yang menurut mundur ini apakah ini bisa kita gunakan untuk Asia Tegara ternyata kalau kita lihat yang poin yang pertama itu voluntary transaction kalau kita lihat kasus Indonesia aja sebetulnya voluntary nya itu misalkan yang Rinjani ya yang Elok Mataram atau Lombok yang di Lombok itu itu gak ada pembayaran sukarela juga karena PDRM nya udah bilang kalau mulai sekarang bayarannya ditambah seribu per belan dan masyarakatnya gak bisa bilang saya gak mau bayar gitu gak bisa bilang gitu juga jadi tidak voluntary kan gitu ya dan terus juga yang kami khawatirkan masyarakatnya juga gak tahu mereka bayar itu untuk tambahan perbaikan kualitas air gitu itu juga sepertinya tidak mereka ketahui gitu itu yang kita khawatirkan lalu well defined ya sebetulnya mostly well defined tapi ya itu tadi seperti yang di raise oleh teman-teman dari Malaysia sepertinya hubungannya model biofisiknya tidak kita ketahui jadi orang merasa iyalah mungkin ada hubungannya antara penanaman pohon dengan perbaikan kualitas air tapi apakah benar demikian itu yang kita tidak ketahui lalu it's being dibeli oleh satu paling tidak satu pembeli atau dijual oleh satu penjual iya sih itu memang dilakukan seperti itu tapi kita punya masalah tadi kita bilang bahwa intermediary penting gitu ya tapi sebetulnya ada sedikit permasalahan juga karena keterbukaannya itu tadi apakah distribusinya benar hubungan si sellernya mendapatkan uang yang cukup untuk dia menjaga lingkungannya ataukah sebagian besar untuk masalah administrasi di intermediary nya gitu itu yang kita gak tahu juga jadi ada permasalahan distribusi payment nya itu lalu lalu conditionality nya memang nah conditionality tadi ya yang tidak ada hubungan antara secara scientific lalu additionality ini juga ada permasalahan additionality apakah sebelum pes itu di skema itu dilaksanakan dengan sekarang itu ada perbaikan kah gitu kita gak tahu karena kondisi awalnya baseline nya kita gak pernah cari tahu sebelum pes itu jelasan akan entah karena terburu-buru atau ya mungkin gak penting gitu mungkin dipikirnya tapi kadang-kadang kita harus tahu pertambahannya itu seperti apa nah ini yang kami dapatkan jadi kita punya PR yang cukup besar untuk masalah institusinya tadi saya sempat cerita juga sama Aidy Kang yang masalah di dalam SEM kita juga service ini tidak dipisah itu yang saya pernah cerita sama Kang Arief ternyata service untuk environmental service sama service untuk ruang seperti ini atau juga untuk pariwisata untuk luar segak sebagainya itu setahu saya waktu itu diskusi sama Kang Arief belum dipisah gitu jadi kita gak bisa lihat juga nanti seberapa banyak kontribusinya environmental service ini ke dalam perekonomian kita lalu juga ada masalah valuasi yang kita gak tahu karena tanpa kita tahu berapa value suatu service itu kita gak bisa menghasilkan payment yang benar dan distribusi yang benar replikasi juga masih kurang yang terakhir itu distribution of payment among actors ini juga masih harus kita perdalam teman di MUI, Alin, ini lagi coba bikin dia mau bikin pakai experimental economics untuk masalah ini tapi nanti kita lihat gimana perusahaan itu mungkin sekian dari saya ini kontributor lainnya terima kasih terima kasih terima kasih